Intro Hai kids, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa inggris kelas 3 Oke, today we are going to learn about timetable symbols Do you like, have to, before or after Jadi hari ini kita akan belajar mengenal simbol-simbol pelajaran Kemudian ungkapan do you like Masih tentang materi yang kemarin juga ya, nanti kita perjelas disini Kemudian tambahannya yaitu materi have to Oke, mari kita cek nama mata pelajarannya sudah kita pelajari beserta simbolnya Oke anak-anak sebelum Ustada melanjutkan menjelaskan tentang simbol-simbol mata pelajaran Simbol dari satu mata pelajaran bisa bermacam-macam gambarnya ya Itu perlu diingat Namun Ustada memberikan contoh gambar disini berdasarkan buku Superminds Oke, let's check one by one Number one, English Disitu anak-anak bisa dilihat Nomor satu adalah pelajaran bahasa inggris Gambarnya atau simbolnya adalah Gambar buku kamus Kemudian ada tulisan hello disitu Nah, itu merupakan simbol dari pelajaran bahasa inggris Nomor dua, Geography Pelajaran Geography memang kan mempelajari tentang permukaan bumi Jadi simbol mata pelajarannya bisa berupa global ya Nomor tiga, Music Pelajaran Musik Pelajaran Musik disitu disimbolkan dengan not balok Nomor four, IT Kalau disini pelajaran IT adalah pelajaran komputer ya Makanya simbolnya berupa komputer Nomor five, History History adalah pelajaran sejarah Pelajaran sejarah bisa disimbolkan dengan helm kesatria zaman dahulu Dan pedang ya Nomor six, Match Simbolnya berupa angka-angka Seven, Science Science Sains disimbolkan dengan gambar gelas ukur kimia Nomor eight, Art Pelajaran Seni Bisa disimbolkan dengan palet untuk melukis Nomor nine, PE Physical Education atau pelajaran olahraga Bisa disimbolkan dengan gambar alat-alat olahraga Kalau disitu gambar raket tenis dan bola sepak Nah sekarang anak-anak sudah paham ya Tentang simbol-simbol mata pelajaran Nah sekarang kita mempelajari tentang ungkapan Do you like? Perhatikan contoh Do you like English? Yes, I do Apakah kamu suka pelajaran bahasa Inggris? Ya, saya suka Contoh berikutnya Does she like music? No, she doesn't Karena simbol pelajarannya Disitu Ada tanda silang Maka artinya tidak suka ya anak-anak ya Nah coba anak-anak Diamati Perbedaan antara Jawaban ketika suka dan tidak suka ya Does he like history? Yes, he does Do you like English? No, I don't Does she like IT? Yes, she does Oke, materi selanjutnya mengenai have to Yang berarti harus Perhatikan gambar You have to brush your teeth After you eat Kamu harus menggosok gigi kamu Setelah kamu makan You have to do your homework Before you go and play Kamu harus mengerjakan PR kamu Sebelum kamu pergi dan bermain You have to get dressed Before you go to school Kamu harus berganti pakaian Sebelum kamu berangkat ke sekolah You have to wash your hands Before you eat Kamu harus mencuci tangan Sebelum kamu makan Nah, itu adalah materi Penggunaan kata have to Menggunakan kata Before and after Oke, that's all the material for today Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!